Baru 2 tahun kerja, udah pulang. Padahal kontrak kerja 3 tahun. Apakah Nengking bisa diurus? Hmm... Aku bantu jawab setelah ini ya. Subscribe dulu! Hai! Jumpa lagi dengan aku Sabrina di Brotif. Ngobrol produktif. Di sesi kali ini ada hal penting yang Sobat Eksata perlu tahu nih. Jadi kalau baru 2 tahun magang ke Jepang dan sudah pulang ke Indonesia, padahal kontrak magangnya sampai 3 tahun, apakah Nengking bisa diurus? Jadi Nengking itu bisa diurus minimal bayar Nengking 6 bulan selama masa kerja di Jepang. Dan setelah kontrak magang selesai, dipastikan sudah putus izin tinggal terlebih dahulu ya, agar Nengking kamu bisa diproses nantinya. Jadi jika nggak selesai kontrak kerja seperti kasus yang tadi, Nengking tetap bisa dicairkan loh. Gak perlu khawatir ya, aku mau tanya nih ke kamu, Kenapa kok cuma sampai 2 tahun aja? Jangan-jangan kabur! Kamu satunya kabur! Canda kabur! Mungkin Sobat Eksata punya alasan lain. Aku harap teman-teman yang masih kerja di Jepang, semoga lancar terus sampai lagi sepontrak dan pulang ke Indonesia dengan selamat. Amin! Jadi jawabannya udah jelas ya teman-teman, Nengking tetap bisa diurus. Urusnya di mana? Di Eksata Indonesia! Buat temen punya pertanyaan seputar Nengking, Gengseng, di Jepangan, semuanya deh bisa tanyakan ke aku. Nanti akan aku bantu jawab di Brotif. Ngobrol produktif. Aku Sabrina, bye-bye! Nengking dan Gengseng, dia Eksata! Terima kasih telah menonton!